Ya, pemirsa mahasiswa di Malang, Jawa Timur menjadi pelaku tabrak lari. Pelaku menabrak petugas kebersihan, kemudian kabur ke hotel. Dari hasil pemeriksaan pelaku berkendara dalam pengaruh alkohol. Sebuah video merekam sebuah sedan berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga, pengemudi sedan tersebut melarikan diri usai terlibat tabrak lari. Tuh, mobilnya kayak gini loh mobilmu. Belakangan pengemudi diketahui menabrak seorang petugas kebersihan di jalan MT Haryono, Malang, Jawa Timur. Usai menabrak korban, pelaku langsung kabur dari TKP. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di kawasan puncak Dieng bersama teman perempuannya. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku dalam pengaruh minuman keras saat berkendara dan menabrak korban. Tidak pidana tabrak lari dengan pasal yang disanakan, pasal 3.12 dan pasal 3.11 ayat 3, subsidi dari 3.10, ayat 2. Untuk hukuman penjara paling lama 3 tahun. Akibat tabrak lari tersebut, korban mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di rumah sakit selama 2 hari. Perbuatan pelaku dijerat pasal 3.12 dan pasal 3.11 ayat 3, undang-undang nomor 22 tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton